Di pemirsa tim penggerak PKK Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Senin pagi menggelar pengukuhan pembinaan posyandu Kabupaten, Kecamatan Desa dan Kelurahan Sekabupaten Tanjung Jabung Barat. Kegiatan pengukuhan pembina posyandu dihadiri langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Yasni Darharis. Kegiatan ini dipusatkan di ruang pola kantor Bupati Tanjung Jabung Barat. Senin pagi 29 Juli 2024, Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar pengukuhan pembina posyandu Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan Sekabupaten Tanjung Jabung Barat. Kali ini Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Yasni Darharis, langsung hadir melakukan roadshow di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam kesempatan tersebut, Yasni Darharis mengatakan peran posyandu sangat penting di tengah masyarakat. Pengukuhan pembina posyandu ini dikukuhkan langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Tanjung Barat, Padila Sadat, dan disaksikan langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Yasni Darharis. Dalam kesempatan ini, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Yasni Darharis, mengapresiasi kegiatan pengukuhan pembina posyandu di Tanjung Barat. Ketua Tim Penggerak PKK di semua tingkatan menjadi, amanahkan menjadi Ketua Pembina posyandu. Mulai dari Ketua Umum Pusat, kemudian Ketua PKK Provinsi Jambi, Kabupaten, Pencamatan, dan Desa sebagai Ketua Pembina posyandu. Harapannya adalah supaya kedepannya posyandu yang selama ini lebih banyak hanya bidang kesehatan, kedepannya kita mengharapkan bahwa di posyandu ini dilaksanakan berbagai bentuk pelayanan, juga diharapkan ber sinergi ataupun kerjasama dengan berbagai pihak, untuk memakai pemerintah, swasta, masyarakat, dan semua usul masyarakat, sehingga banyak pelayanan yang bisa dilaksanakan di setiap masyarakat. Baik, kemudian sesuai dengan prioritas program PKK Provinsi Jambi, adalah salah satunya adalah belajar membaca Al-Quran. Belajar Al-Quran, maksud kami, jadi hari ini kami membawa narasunder yang dihadirkan dari Bandung, dari Jawa Barat. Beliau adalah pencipta metode smart edung, yaitu cara mudah menghapal, menghapal dengan cara mudah, cepat, akurat, dan tidak lupa. Jadi bisa untuk belajar pelajaran umum, bisa untuk mudah belajar mantai metika, bahkan bisa untuk mudah menghapal Al-Quran. Kita harap bahwa akan meningkat kualitas SDM di daerah, karena ada kemudahan-kemudahan, dan kita berharap bahwa negeri ini akan selalu berkah, maka Al-Quran, pelajar Al-Quran adalah prioritas program PKK Provinsi Jambi, yang biar akan ditinggal lagi di seluruh kapal. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Tanja Barat, Fadilah Sadat dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesti dan Haris, yang roadshow di Tanja Barat, gudah hadir dalam rangka pengukuhan pembina posyado. Terima kasih. 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 Terima kasih.